Intro Halo selamat pagi teman-teman Redox TV Dimanapun kalian berada, gimana kabar kalian Semoga kabar kalian semua sehat Dan diberikan banyak keceki Tentunya amin Oke teman-teman Redox TV Jadi hari ini kita akan modifikasi lanjutan Si ZX25R Nah jadi disini kita modifikasinya Hanya merepaint Namun yang kita repaint adalah bagian Yang bener-bener banyak orang tidak lakukan So ini adalah Salah satu referensi buat teman-teman Ketika kalian juga mau repaint Pilihan warnanya juga bener-bener Cool banget dan beda banget Dan belum pernah ada yang pakai Kemungkinan besar di ZX25R ya tentunya Biar gak perasan Kita lanjut aja, tonton video yang sampai habis Let's do the go Fuck up Yeah Yeah Sub indo by broth3rmax Oke teman-teman Redox TV Oke teman-teman Redox TV ZX25R nya Riox TV teman-teman Gimana menurut kalian? Nah silahkan komen di kolom komentar Bagus atau jeleknya menurut kalian gitu teman-teman Sebelumnya warna velgnya ini Kalian tau sendiri Warna merah candy Kalau gak salah ya Red candy gitu Dan di sasisnya warnanya hitam teman-teman Karena memang yang standar itu warnanya kan black Terus bagian sasisnya tentunya juga hitam juga Nah gue gak sedikit mikir-mikir Apa sih warna yang tepat buat motor ini Dan gak sengaja gue ngeliat motor dari H2 Z900 Dan gue jatuhin pilihannya ke motor Z900 Karena memang dia itu Ijo nya itu beda banget sama ijo-ijo Ninja yang lain teman-teman So gue ngerasa oke Dan akhirnya gue implementasikan di motor ini Dan jadinya kayak gini teman-teman Awalnya gue milih buat sasisnya aja Tapi kayaknya jarang banget itu Motor yang sasisnya sama velgnya itu warnanya sama Jadi gue coba dan Seperti kalian lihat Unik banget dan jarang banget ada yang pake warna ini Untuk velg dan sasisnya teman-teman Bang apakah itu sasisnya semuanya di chat? Enggak teman-teman Jadi yang di chat hanya bagian yang terlihat dari luar aja Kalau keseluruhan Pastinya motornya akan diprotolin dulu Dan itu pasti makan waktu Pengerjaan ini simple banget teman-teman Cuma 3 hari Dan hasilnya kering banget Dan hasilnya bagus banget Gak sampai gue itu gak ada komplain sama sekali Warnanya keluar Dan warnanya enak banget Diknikmati sama mata Dan ini gue bikinnya di K20 Speed Shop teman-teman Nah teman-teman Itu tadi cerita dari velg dan sasisnya Kalau kalian pasti penasaran banget Apakah itu full atau sepotong? Tadi udah gue jelasin Ya yang tentunya yang terlihat aja Nah ini pasti kontroversi banget Bang jelek dong kalau motornya lagi ditelanjangin Enggak juga teman-teman Jadi kalau misalkan kita ngecat keseluruhan Itu juga agak sedikit gak berguna Karena gak terlalu kelihatan dari yang Sorry bagian dalamnya itu gak terlalu kelihatan Cuma kalau bagian dalam sisi dalamnya Itu pun kena kok teman-teman Jadi kalau sisi dalamnya juga kena Yang gak kena adalah sisi yang gak terlalu penting Yang gak kelihatan dari motor ini Ketutup fairing Rapih, rapih, kering, kering dan bagus teman-teman So buat kalian yang mau melakukan pengecatan dalam sisi sasis Kalau menurut gue pribadi gak perlu lakuin keseluruhan Kalau kalian mau repain masalah sasis Mungkin yang kelihatan aja kayak gini Hasilnya bagus kok gak terlalu Bisa dibilang gak kayak pabrikan ya bang Ya tentunya gak kayak pabrikan Tapi dari kualitas gue berani jamin Ini bagus karena kalian juga akan puas Karena kalian akan memilih warna yang kalian suka teman-teman Dan untuk modifikasi ini Repain sasis Sepotong doang yang kelihatan Sorry Dan masalah velg itu menghabiskan biaya segini teman-teman Nah seperti yang kalian tau Kalau masalah velg itu udah banyak banget Yang sering nge-repain ya dalam tanda kutip Pengen warnanya tuh kayak begini Kayak begitu Kayak begini Kayak begitu Apalagi kalau motor kalian yang ABS warna hitam Bagian sasisnya itu merah Pasti disitu agak sedikit bikin bingung teman-teman Karena apa? Untuk mencocokkan warna merahnya dengan velg Kayak gimana kayak gimana Itu bener-bener gambling Takutnya kalau gak senada Atau warnanya agak abrak Motornya kurang kelihatan bagus teman-teman Kecuali kalau yang warna hijau Atau yang warna biru Itu masih muda banget Nah kalau kalian yang punya Kalau gak salah yang ABS warna merah Eh warna hitam Itu agak sedikit perlu hati-hati teman-teman Karena ya kalian tau sendiri Penempatan warnanya itu Agak sedikit rumit Kecuali kalian polosin dulu Baru kalian asik main warna disitu Kalau motor ini basicnya adalah warna hitam Jadi dimain-mainin tuh enak banget Kalau kayak gini tentunya Gue pasti harus ganti STNK Tapi nungguin sekalian bayar pajak Sementara gak dipake-pake jauh dulu Atau paling sekitar-sekitar sini aja Dan kemarin ada request Untuk nyobain kesentul Dengan livery color yang baru ini Jadi mungkin nanti akan gue pake kesentul Sekalian gue akan ceritain Gimana rasanya kesentul Pake size ban 180 belakang Depan ini pake 120 Karena kalau misalkan kita Ngenyentul atau nge-circuit Pastinya ban belakang itu Maksimal di angka Di nomor kalau gak salah 160 teman-teman Kalau 150 Ya itu lebih baik Karena lebih kecil lebih baik Lebih ringan dan lebih enak 180 jelasnya pasti Oversize Dan jelasnya pasti berat Tapi gue akan coba ceritain Kalau kemarin gue di sentul Dapet kecepatan sekitar 181an Nanti bagaimana nih Kalau pake ban gede ini Di sentul itu dapet berapa Dan tentunya gue juga mau foto-foto Dengan color yang baru ini Apakah hasilnya bagus atau enggak Ketika kena cahaya Tadi sih udah sempet gue bawa Keluar dan hasilnya oke banget Dan itu sih seputar Harga dan masalah perrepainan Nah teman-teman Reoxi V Jadi itu aja Informasi yang kita share Untuk masalah Repaint Terutama di sasis dan di velg Dan nanti jadwal kita Buat nyobain ke sentul Mungkin akan kita coba Dengan size ban ini Dengan livery yang baru ini Kita akan coba Dan gue minta tolong ke teman-teman Untuk tulis di kolom komentar Setelah ini motornya diapain lagi Namun Sesuai style Reoxi V Modifikasi yang berguna dan yang nyaman Nggak cuma ngejar ganteng doang Karena semakin kesini banyak banget Gue dapet cerita dari teman-teman K20 Teman-teman yang maksain banget Buat nguber ganteng Dalam hati lain Ganteng pun bukan ganteng dari sisi parts Tapi dari sisi head-on teman-teman Nah ini yang agak sedikit menjadi Konsentrasi gue banget Untuk menceritakan banyak hal Tentang masalah dunia modifikasi Ke teman-teman Bukan berarti gue so tau Tapi setidaknya banyak hal unik Atau hal lucu Yang dipaksain diimplementasiin di motor Tanpa kalian tau perhitungannya Dan lain-lainnya Contohnya yang sering gue teriakan banget Masalah pengereman depan Di motor 250 cc Kalian harus pake 8 piston Dengan 2 kaliper masing-masing 4 piston 4 piston Itu terlalu over banget Kalo ada yang bilang Nyaman-nyaman aja Ya nyaman Tapi kayaknya itu bukan pada tempatnya Setau gue Itu sekelas 600 cc ke atas Baru menggunakan 2 kaliper di depan teman-teman Ataupun kalo gak salah 400 cc juga pake Kalo gak salah Tapi itu kalo gak salah 22 juga Atau gimana Nah setidaknya Kalo masih sekelas 250 cc Setau gue Itu paling pake 1 kaliper Yang kapasitasnya maksimal 4 piston Itu contoh simpelnya Jadi gue harap teman-teman juga Bisa mengerti perhitungan-perhitungan Supaya kalian gak menyalahkan brand motornya Ataupun brand dari merek Sorry dari brand partsnya tersebut Contohnya kalian ganti kenal pot Kenal pot itu inletnya untuk 600 cc Kalian paksa pake adapter Buat masuk kelas motor 2,5 cc 2,5 Terus kalian bilang kenal potnya gak enak Sebenernya yang gak enak itu otak kalian Mungkin ya Karena kalian terlalu dipaksain banget Pake kenal pot yang inletnya besar Di motor yang kapasitasnya cuma 250 cc Jadi terkesan agak maksain Dan teman-teman harus konsentrasi juga Kalau misalkan pilih-pilih barang Jangan asal pilih terutama barang-barang online Jadi kalau barang-barang online itu Pastikan teman-teman ngeliat dulu Atau gimana-gimana Kalau kalian beli parts second Atau lain-lainnya Nah itu tadi sedikit pesen gue Dari permodifikasian teman-teman Dan ada satu hal terakhir lagi Teman-teman gue harap kalian Udah mulai bijaksana dalam sisi Penggunaan motor modifikasi di jalanan Karena sekarang ini Banyak banget Ya bisa dibilang Bocil-bocil yang udah mulai Kudeta kepada anak-anak Motor yang dewasa teman-teman Jadi bocil-bocil ini udah merambah Udah merasuk Udah merusak Karena mereka Orang-orang yang sangat senang Jadi kita yang senang modif Gak bisa menikmati motor kita Soalnya pak polisi memukul rata Gue gak peduli Lu mau senang modif Yang penting motor lu gak standar Jadi lu harus ganti kenalpot Nah jadi kita yang udah nabung lama-lama Beli kenalpot Beli ini, beli itu Gak bisa kita nikmati lagi Nah gue harap Semua teman-teman yang suka modifikasi Bisa bijaksana dalam penggunaan kendaraan di jalanan Kalau mau ngebut-ngebut silahkan nabung Uangnya baru latihan kesentul Kalau bilang bang itu mahal Dan segala macam Pikirin lagi Kalau kalian berusaha untuk nabung Dan latihan di sana Pasti bisa Dan kalau kalian gak punya wearpacknya Silahkan sewa Di RSAK Production Ini IG-nya Kalau kalian mau motocross Juga bisa juga Kalau gak punya motornya Bisa langsung masuk ke IG-nya Faza Motor Dan kalau gak punya aparel Buat motocrossnya Bisa masuk RSAK Buat sewa aparelnya Oke teman-teman dari RSV Jadi itu aja informasi Yang bisa kita share hari ini Buat kalian Tetap semangat Jaga kesehatan Dan dadah Sub indo by broth3rmax